Halo, semuanya, balik lagi di video kali ini kita akan membahas tentang HSK 1 bab 5 Oke, mulai kita上 ke Ya, ini adalah judul dari HSK 1 bab 5 yaitu Baik, kita langsung mulai Yang pertama, kita langtul, liensi Langtul, itu artinya adalah di ucapkan ya, dilafalkan Kita belajar pelafalannya Oke, yang pertama Yang kedua Lalu Dan yang keempat Oke, kita sekarang latihan mengucapkan I, U, dan U Baik, yang pertama ini ada A dengan IA Lalu E dengan IE Selanjutnya, AU dengan YAU Ingat, penulisan YAU itu dituliskan dengan IU Jadi, I, U ini bacanya bukan YU, tapi YAU Selanjutnya, AN dengan YEN Jadi, I-A-N dibacanya YEN Contohnya, MEN Lalu, AM, YANG Lalu, AM, YANG ONG, YONG WEN, WEN WEN juga sama, dituliskan dengan U, N Jadi, U, N itu dibacanya dengan WEN WEN, bukan UN ya, tapi WEN Ang, UANG WEN, WEN WEN Dibacanya dengan YEN Selamat menikmati 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 Sekali Selamat menikmati Rumah Saya Saya punya sebuah Berapa Beberapa Sebuah 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 Artinya Selamat menikmati Sebuah Selamat menikmati Sebuah Sebelasan 56 56 56 56 56 18 88 88 88 80 80 80 Dan yang terakhir 90 99 99 Seperti itu ya Lalu kosa kata berikutnya Nier Nier artinya adalah Anak perempuan Nier Ike Nier Satu anak perempuan Ta jia yu Ike Nier Keluarga mereka punya Satu anak perempuan Ike Nier Wajah Kalau keluarga kalian bagaimana Sekarang keluarga saya ada dua Anak perempuan berarti Wajah Yow Lian K Nier Dua Kalau jumlah menggunakan Lian Bukan Er Lian K Nier How Nier How Nier Artinya adalah Anak perempuan yang Baik How Baik Was Papa Mama Teh How Nier Oke Was Papa Mama Teh How Nier Saya adalah Anak perempuan yang baik Anak perempuannya Papa Mama yang Baik Seperti itu Berikutnya ada Sui Sui Artinya adalah Umur Umur Ji Sui Ji Tadi Artinya adalah Berapa Ji Sui Usianya berapa Berapa tahun Ji Sui Ini Ta Ji Sui Dia umur Berapa Berapa tahun Ta Yi Sui Yi Satu ya Yi Sui Ni Ji Sui Ni Ji Sui Kamu umur Berapa Ni Ji Sui Wo Misalkan umur 6 tahun Wo Liu Sui Wo Liu Sui Oke Lalu ada tambahan Ketika menanyakan Umur Ji Sui Menggunakan Ji Sui Ji Sui Digunakan untuk Kurang Dari Sepuluh Ya Kurang Dari Sepuluh Itu Maka Menggunakan Ji Sui Kalau Lebih dari Sepuluh Maka Menggunakan Tuo Ta Ya Tuo Artnya Banyak Yang tadi Ta Tuo Ta Le Sudah Umur Berapa Jadi Untuk Kita Ketika Menanyakan Ke orang Dewasa Lebih dari Sepuluh Tahun Menggunakan Ni Tuo Ta Kamu Umur Berapa Ya Kalau Di bawah Sepuluh Kita Menanyakan Ke anak Kecil Ni Ji Sui Ji Sui Seperti itu Ya Jadi ada Dua Cara Ji Sui Dengan Total Selanjutnya Jin Nyen Jin Nyen Artinya Adalah Tahun Ini Jin Nyen Jin Menggunakan Jin Kosa kata Menggunakan Jin Yaitu Jin Tien 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 Artinya Hari Hari ini Kalau Besok Ming Tien Ming Tien Sedangkan Kalau Tahun Nyen Tahun Ini Jin Nyen Tahun Besok Atau Tahun Tepan Ming Nyen Ming Nyen Wajin Wajin Nyen Saya Tahun Ini Er Sih Wuh Sui Er Sih Wuh Sui Er Sih Dua Bulu Wuh Lima Er Sih Wuh Dua Bulu Lima Sui Tahun Wajin Nyen Er Sih Sui Jadi saya Tahun Ini Umur Dua Bulu Lima Womin Nyen Womin Nyen Nyen Artinya Tahun Depan Womin Nyen Er Sih Liu Sui Liu Enam Dua Puluh Enam Tahun Jadi habis Angka Terus Sui Umur 26 Er Sih Liu Sui Seperti Itu Contohnya Ini 2017 2018 2017 Tahun Jadi pengucapan Tahun Penulisannya Angkanya dulu Lalu Nyen Pengucapannya Disebutkan Angkanya Satu-satu Er Lin Yi Qi Nyen Kayak gitu ya Er Lin Yi Qi Nyen Tahun 2017 Si Qi Nyen Qi Nyen Artinya Tahun Ayang 2018 Er Lin Yi Pan Nyen Shi Go Nyen Go Artinya Anjing Tahun Anjing Inyan Liang Nyen San Nyen Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Ini Jumlah Kosa kata berikutnya Le Le Artinya adalah Sudah Mengindikasikan Suatu perubahan Contohnya Selanjutnya Ini Penggunaan Contoh Kata Dari Le Kalimatnya Adalah Saya Tahun Ini Sudah Belajar Bahasa Mandarin Ya Artinya Belajar Han Y Mandarin Le Artinya Mengindikasikan Suatu perubahan Jadi Sebelumnya Belum Belajar Sekarang Sudah Belajar Dia Tahun Ini Umur Sembilan Oke Selanjutnya Kita Belajar Dialog Belajar Belajar Dialog Yang Pertama Nijia San Keluarga Keluarga Saya Ada Tiga Orang Kita Hapus Begininya Nijia Yo Ji Ko Ren Seperti Lanjut Lanjut Tekst Tekst Kedua Nijia 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 Tijia Kita Artikan Nijia Nijia Ketan Nijia Anak perempuanmu umurnya berapa? Dia tahun ini umur empat. Se, artinya adalah empat. Se, su, le. Empat tahun. Kita hapus pinyinnya. Ni, ni, er, ji, su, le. Ta, ji, ni, er, ji, su, le. Ni, ni, er, ji, su, le. Ta, ji, ni, er, ji, su, le. Lanjut, teks yang ketiga. Sekali lagi, sambil kita terjemahin. Li, lau, si, tu, ta, le. Li, lau, si, adalah guru li. Tuo, ta, le. Umur berapa? Jadi kalau umur di atas 10 tahun, kita pakai tuo, ta, le. Ta, ji, mi,an, u, shi, su, le. Dia tahun ini umur 50 tahun. Ta, ni, er, ne. Kalau anak perempuannya. Ta, ni, er, ji, mi,an, u, shi, su, le. Dia tahun ini umur 20 tahun. Itu, kita hilangkan perempuannya. Li, lau, si, tu, ta, le. Ta, ji, mi,an, u, shi, su, le. Ta, ni, er, na. Ta, ni, er, ji, 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 ni. Sekali lagi Kita masuk ke part yang terakhir Yaitu Belajar Hanzi Aksara Mandarinia Yang pertama Ini air dibaca Lalu ada perempuan Lalu ini ada Lalu yang terakhir Penulisannya Yang pertama Dibaca Artinya adalah air Yang kedua Dibaca Artinya adalah perempuan Selanjutnya Heng Kou Lalu Wan Kou Ya ini dibaca Le Artinya sudah Atau mengindikasikan suatu perubahan Lalu Heng Heng Pie Na Dibaca Ta Yang artinya Besar Oke Di bagian terakhir Adalah aturan Penulisan Dari Hanzi Aturannya yaitu Diluar dulu Dikerjakan Lalu bagian dalam Contohnya Ini ya Se Dengan Kuo Lalu Dikerjakan Yang tengah dulu Baru Kiri Kanan Kalau Kayak gini Contohnya Xiao Ini dikerjakan Yang tengah dulu Lalu Kiri Kanan Shui Juga sama Yang tengah dulu Kiri Lalu kanan Oke Seperti itu Penjelasan dari materi HSK 1 Bab 5 Ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu di Video selanjutnya Di HSK 1 Bab 6 Cacian